Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat berjumpa kembali di channel SKTVnet Oke di pagi hari ini Kamis 17 Februari 2022 Pada ketigaan pukul 5 Lebihnya 37 menit Waktu Indonesia bagian barat Dimana kami akan mencoba Menghadirkan kembali untuk update visual Merapi Yang kami pantau dari komplek universitas Amikom Yogyakarta Kurang lebih berjarak sekitar 24,49 km Dari puncak Merapi Sahabatku sahabat SKTVnet Dimanapun Anda berada untuk di pagi hari ini Cuaca secara visual Tidak terlihat Karena masih terselimuti oleh awan Sehingga untuk Merapi tidak nampak sama sekali Untuk visual Terselimuti oleh awan atau kabut Bagi sahabatku yang ingin mengetahui Perkembangan aktivitas Merapi Kami juga akan menyampaikan data Aktivitas Merapi Periode pengamatan pada tanggal 16 Februari 2022 Mulai pukul 00 sampai dengan pukul 24 Waktu Indonesia bagian barat Dan juga tak lupa kami mengingatkan Pada sahabatku yang sedang melakukan aktivitas Di alur-alur sungai yang bermula di puncak Merapi Silakan untuk selalu waspada Untuk selalu siaga selalu Karena aktivitas Merapi Saat ini masih di level 3 atau siaga Tak lupa Apabila di atas mengalami hujan Di sekitar puncak Merapi Mengalami hujan yang cukup lebat Dengan durasi yang lama Silakan tulis sahabatku Untuk meninggalkan alur-alur sungai Yang perlu di puncak Merapi Guna untuk antisipasi kejadian yang tidak diinginkan Bagi para pengunjung Taati peraturan Taati himbuan-himbuan Yang sudah terpasang Di titik-titik yang sudah ditentukan oleh Badan ke Gunung Apian Terus cari informasi terkait aktivitas Merapi Melalui petugas lapangan Mungkin dari teman-teman perilawan Merapi Maupun yang lainnya Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Silakan untuk melakukan aktivitas pagi Terima kasih Semoga bermanfaat Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih